Kembali bersama kami di sepekan terakhir. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah yang pertama, ini kita akan menunjukkan informasi yang cukup mengebohkan dunia jaga Twitter. Informasinya adalah mantan ketua DPR Senofanto yang mendadak muncul di rumah makan padang. Nah itu kemudian langsung menimbulkan banyak sekali tangkapan dari netizen dan juga warga-warga lain mengatakan, lah kok mendadak muncul di sana pokoknya lagi dilapas ya? Loh kenapa? Jangan-jangan. Loh kenapa? Nah ternyata setelah kemudian ditelusuri, ternyata memang awalnya ini teman-teman, memang laporan itu masuk dari salah seorang pelayan di rumah makan padang tersebut. di mana Senofanto mendadak muncul di restoran padang di RSPAD Gatuh Suburoto di Jakarta Pusat. Nah kejadian ini dikonfirmasi oleh pelayan restoran yang mengaku melihat ada sosok seperti Pak Sethov yang mendadak duduk bersama dengan dua orang di meja restoran yang kemudian sedang menyantap dengan cukup lahap makanan padang tersebut. Tapi sayangnya memang pelayan tersebut tidak sempat mengabadikan menggunakan telepon genggam atau menguploadnya di media sosial. Nah memang kalau kemudian hal-hal tersebut selontak saja menimbulkan tanggapan dan juga reaksi salah satunya adalah dari kalah pasukan miskin, yakni Tejo Herwanto yang ketika dimintai ke Tanabi lanjut. Pak betul nggak sih kalau memang Senofanto memang sedang makan di luar? Nah Tejo itu kemudian mengatakan kalau memang betul Senof memang sedang pergi untuk izin berobat dan memang posisinya pada hari itu memang sedang tidak ada dilapas. Nah Tejo mengaku memang proses perizinan pengobatan sudah sesuai dengan prosedur dan sudah mendapatkan izin dari Dijenpas. Dan setelah menjalani pemeriksaan untuk penyakit vertigo dan penyakit lain yang dideritanya. Lagi-lagi kapal nakal yang masuk ke wilayah Indonesia. Awalnya kapal patroler milik TNI AL, KRI Cipta D381 teman-teman, ini ditabrak oleh dua kapal pengawas milik pemerintah Vietnam di perairan Natuna di Kebulan Riau pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019. Nah dikatakan bahwa kapal KRI Cipta D tersebut mengalami kerusakan. Peristiwa ini awalnya didapati laporan dari sejumlah pihak dikatakan bahwa KRI Cipta D381 ini sedang mengiring kapal berbendera Vietnam yakni BD-979 yang kepergok melakukan pencurian hasil laut di zona perairan Indonesia. Nggak boleh itu padahal. Nah mereka melihat kalau kapal setelah kemudian tertangkap, dua kapal pengawas ikan milik pemerintah Vietnam lainnya yakni KN-264 dan KN-231 kemudian sontak menabrak dari KRI Cipta D381. Dugaannya mereka protes atas adanya pengawasan ataupun juga pengamanan dari kapal Vietnam yang nakal tersebut. Tindakan dari penangkapan KRI Cipta D381 ini dikatakan oleh semua pihak, terutama juga dari pihak aparat Indonesia, bahwa sudah benar dan sesuai dengan prosedur. Kenapa? Karena sudah masuk dalam beberapa undang-undang, dalam undang-undang pengawasan keamanan hasil laut dan juga wilayah teritori Indonesia. Dan masih masuk dalam ZEE Indonesia ataupun teritori Indonesia. Sayangnya pemerintah Vietnam mengklaim bahwa wilayah tersebut ini masuk di pelairan Vietnam. Nah jadi lagi-lagi ini konflik mengenai teritori kemudian dipermasalahkan. Nah 12 ABK dari kapal Vietnam ini yakni BD-979 ini berhasil ditangkap usai melakukan penculian ikan. Dan kini mereka sudah diserahkan ke Lanal Ranai untuk proses hukum selanjutnya. Nah kemudian Kemro pun juga langsung menanggapi peristiwa ini dengan sangat serius. Kenapa? Masalah teritori dan juga perairan Indonesia yang sangat luas ini memang kerap kali menimbulkan kontroversi dan juga polemik dan negara-negara lain yang memang akan berlintasi di perairan Indonesia. Karena mengenai masa perizinan ini kadang sekali setiap tahunnya itu terus menjadi permasalahan. Yang kemudian maka Kemro ini kemudian memanggil pihak Duta Besar Vietnam untuk menyelesaikan masalah secara government to government untuk menciptakan satu rundingan yang damai. Selain itu ini adalah menteri yang hobinya juga sangat ini ya sangat keras sekali mengenai upaya pencurian hasil laut dan juga mengenai teritori. Siap lagi kalau bukan menteri kelautan dan perikanan Susi Pujastuti yang menjanjikan akan mengenenggalkan 51 kapal dalam waktu dekat. Dari 51 kapal pencurian ikan itu paling banyak memang laporannya dari tahun ke tahun adalah dari Vietnam dan beberapa negara lain di Asia. Nah topik ketiga yang menjadi trending adalah rencana pembinaan ibu kota. Ini yang menjadi satu bentuk perhatian sosial juga. Tidak mas, kemana mas? Pindah. Kemana? Ibu kota baru. Dimana tuh? Ah yang baru itu ya. Ibu kota Indonesia yang rencananya akan dipindahkan. Bukan di Jakarta lagi. Nah awalnya ini memang muncul ada wacana tersebut. Dan kemudian berubah menjadi rencana oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin tanggal 29 April 2019. Dimana Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Cluenya teman-teman adalah di tengah-tengah Indonesia. Jadi belum tahu ini dimana sebenarnya. Apakah kemudian seperti spekulasi yang muncul di Kalimantan atau di Sumatera atau di Sulawesi. Nah kemudian memang tujuan pemerintah ini utamanya memindahkan ibu kota adalah sebagai pemisahan pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis. Menteri Perencanaan Pembangunan Pernasional atau Kepala Bapak Penas Bambang Brojonegoni mengatakan bahwa ibu kota yang baru ini akan fungsinya ini fokus sekali untuk pemerintahan saja. Sementara itu sentra bisnis yang sudah terjalin selama puluhan tahun di Jakarta tetap akan difokuskan di Jakarta. Jadi kalau dikatakan oleh Pak Bambang ini kalau kita akan melihatnya sama seperti di Amerika ketika ada Washington DC sebagai pusat pemerintahan New York sebagai tempat bisnis. Nah itu yang kemudian akan dijadikan. Nah ada tiga kota di Kalimantan yang dikatakan menjadi kandidat ibu kota baru yakni kota Tanah Bumbu, Palangkaraya, dan Penajam. Beberapa kota di Sulawesi pun juga dicanakan akan menjadi target. Nah kemudian ada sekali beberapa pemikiran-pemikiran dari para pengamat dan juga tim perencanaan yang tergabung oleh pihak presiden dimana pada waktu itu salah satunya adalah pengamat dari ITB yang mengatakan kenapa puluh Kalimantan ini yang 7. Menurut pemerintah memang jumlah penduduk di Jawa ini telah mencapai 57% dari total populasi di Indonesia. Sementara jumlah penduduk di Pulau Sumatera tembus 21% padahal jumlah penduduk di Pulau Kalimantan ini hanya sekitar 6% dan Sulawesi 7% dan Maluku serta Papua hanya 3%. Nah sehingga kalau misalkan dikatakan bahwa akan dipindahkan ke pusat pemerintahannya ke satu lokasi ini diharapkan bisa membuat sebuah pemerataan penduduk dan juga pemerataan ekonomi bagi orang-orang yang ada di wilayah tersebut. Nah update terbarunya ini per tanggal 30 April Presiden sudah mengantongi 3 nama baru satu dari Pulau Sulawesi, satu dari Kalimantan, dan satu lagi dari Sumatera. Dimanakah itu kita masih akan menunggu tentunya kebetulan dari Presiden yang rencananya paling lambat sekali untuk bentuk pemenuhan ataupun juga realisasi dari pembinaan ibu kota yang menghabiskan anggaran lebih 400 triliun ini akan paling lambat 10 tahun bisa direalisasikan dan mulai diterapkan di Indonesia. Don't forget buat subscribe, kasih like dan juga komen di bawah ini saksikan kami terus setiap hari Jumat jam 5 sore hanya di Youtube dan juga di medcom.id See you semuanya! Terima kasih telah menonton!